Sejauh yang Anda tahu, Mas Henry, ini proyek BTSD memang melibatkan banyak politisi. Sebenarnya ini merupakan sebuah proyek yang sudah lama ya. Artinya ini bukan proyek yang tiba-tiba muncul di era Pak Jokowi. Bahkan sebenarnya Bakti ini sebelum namanya Bakti, dulu namanya BPTKTI. Itu di era Pak SPI juga berperan untuk membangun infrastruktur. Dulu namanya PLIK-MPLIK. PLIK itu pusat layanan internet kecamatan. Di seluruh Indonesia juga. MPLIK itu mobil pusat layanan internet kecamatan. Dulunya sebelum itu namanya BTIP. Artinya ini lembaga sudah lama. Sudah lama? Sudah lama. Cuma ketika kemudian di era Pak Jokowi, itu tahun 2016 itu kemudian dia diubah. Kenapa? Karena ada semacam data penemuan di pemerintah itu bahwa ada 9.113 desa di Indonesia. Catatan tahun 2016 yang kemudian diperbarui tahun 2019 ya. Itu belum kering, belum ada internetnya. Belum ada internet? Ada 9.113. Oke. Maka lalu kemudian dibuatlah Bakti untuk supaya bisa memberikan layanan internet, percepatan pembangunan infrastruktur internet di Indonesia. Karena kita memiliki program namanya transformasi digital. Oke. Nah persoalannya adalah begini. Indonesia ini ternyata ada 83.218 desa. 83.000. Oke. Yang masih belum ada tadi, kira-kira 12.500an yang belum ada. Ini kalau di kota-kota itu sudah dibangun oleh teman-teman kita, operator seluler, operator-operator ISP, internet service provider itu. Tapi di desa-desa yang jauh dari perkotaan, di daerah terpencil, daerah terluar, terisolir, itu boleh dikatakan tidak ada pembangunan. Kalau pemerintah tidak melakukan pembangunan itu. Oke. Tapi sebenarnya yang punya gagasan Bakti BTS ini sebenarnya siapa? Awalnya ini justru dari Undang-Undang nomor 36 tahun 1999. Oh amanat Undang-Undang ya? Amanat Undang-Undang. Jadi Undang-Undang Telekomunikasi itu mengamanatkan adanya sebuah konsep namanya Universal Service Obligation. Yaitu apa? USO. USO itu membangun wilayah-wilayah yang tidak punya potensi ekonomi. Wilayah-wilayah yang tidak punya potensi ekonomi. Karena itu pasti akan terlambat. Oke. Kalau dulu sudah berjalan begitu lama, kalau menurut refleksi dari Mas Henry yang pernah berada di dalam, kok tiba-tiba bisa muncul dan menjadi seakan-akan dalam bahasa rakyat Jelata itu bancaan? Karena ketika tahun 2019, pembangunan Bakti itu lebih banyak katakanlah berdasarkan pada dana-dana USO tadi. Oke. Dana-dana USO itu adalah dana yang sekitar 1,25% atau 1,4% dari pendapatan teman-teman operator. Operator. Kalau sekarang dana siapa? Itu juga masih tetap itu. USO juga? USO juga. Ditambah dengan dana PNBP. Oke. Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari frekuensi. Itu memang besar. Itu juga di sana. Ada juga tambahan dari APBN. Oke. Tapi sejauh pengetahuan Mas Henry, kalau menurut data dari BPKP itu kan ada 4.800 menara yang ditandakan dibangun pada 2021. Dan 985 tower menara itu kemudian mangkrak. Betul gak sih emang begitu? Ini harus ada penelitian yang lebih detail. Karena apa yang disebut mangkrak? Karena suatu tower itu tidak hanya dibangun oleh satu perusahaan. Tower itu ada tiang-tiangnya katanya begitu. Kemudian ada perangkat elektroniknya yang nanti untuk frekuensi. Yang mangkrak dalam arti bahasa rakyat kan kemudian yang gak bisa dipakai lah. Kira-kira gitu. Tapi itu sebenarnya begini. Mangkrak itu juga punya level macam-macam. Apakah betul-betul belum ada wujudnya. Atau sudah ada wujudnya, ada baterainya, tetapi tidak ada sinyalnya. Misalnya begitu. Karena kan ini macam-macam. Tapi kan bahasa publik memang gak bisa dipakai. Ada menaranya, gak ada sinyalnya. Ada sinyalnya, gak ada menaranya. Itu kemudian yang harus kita pahami nanti ya. Itu ada vendor-vendornya. Vendornya juga banyak ini. Satu panara itu bisa vendornya lebih dari satu. Vendornya banyak kenapa? Karena memang kebutuhannya harus banyak. Karena ada yang baterai sendiri. Ada yang alat-alat. Itu yang harus demikian atau bagi-bagi? Itu memang saya tidak tahu ya. Harus demikian atau bagi-bagi. Yang jelas di dalam penyelaksanaannya itu memang seperti itu. Itu yang terjadi. Yang terjadi bahwa tidak ada satu perusahaan yang langsung semuanya jadi. Ada perusahaan yang khusus baterai. Ada perusahaan yang khusus untuk menaranya saja. Menara dalam artian besi-besinya. Ada yang teknologi yang nanti terkait dengan frekuensi dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke, baik. Saat teknis saya tidak terlalu. Oke, baik. Terima kasih telah menonton!